Sebenarnya sejadah panjang satu itu sudah melukiskan seorang ibu. Bagaimana kekuatan seorang ibu, seorang wanita. Kalau bagi kalian semua yang sudah menonton sejadah panjang satu. Kalau misalnya belum nonton, yuk di nonton dulu supaya tahu yang terbuatnya seperti apa. Terus, yang sekarang ini karakternya adalah benar-benar di ibu. Anak-anak ini bukan menyalahkan, tapi karena keadaan dia akhirnya menyalahkan ibu-ibunya. Tuh, dengerin ibu-ibunya sama ibu. Tidak ada keadaan. Tapi, untuk sekarang ibu, itulah sekali lagi saya bilang. Wanita itu memang tidak ada batasnya saat dia di dalam rumah, ataupun di luar rumah. Bukan berarti dia di luar rumah pun melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, tapi di dalam rumah dia itu mencoba menyelesaikan apa yang dia bisa selesaikan. Apalagi yang dia lihat banyak masalah di depan katanya dia. Apalagi dia harus bukan disuruh untuk menggantikan peran seorang suami. Tapi mencoba, mencoba menyelesaikan paling tiga membantu seorang suami yang sedang tidak berdaya ini. Menyelesaikan masalah kecil yang ada di rumah. Saya bilang kecil. Tapi masalah kecil itu kalau di luar besar-besar. Pasti. Ya kan? Tergantung kita yang maunya seperti apa. Nah, jadi ibu itu benar-benar menyelesaikan urusan dapur, urusan meja makan, urusan anak-anak sekolah, urusan uang sekolah, urusan suami sakit, urusan ini, urusan itu, dan urusan. Jadi seorang wanita yang ada di dalam rumah, walaupun dia tidak bekerja di luar rumah, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan segala apapun bentukannya yang ada di dalam rumah. Itulah seorang ibu, itulah seorang wanita. Dan di sejarah panjang sujud dalam doa, kita bisa melihat bagaimana seorang wanita. Saya mengangkat wanita, betapa tegarnya, betapa kuatnya, dia menghadapi segalanya dengan banyak rintangannya. Hanya dalam sujud dia mendoa, meminta pertolongan kepada yang memberikan dia saat itu masalah berat, enteng, nyaris tidak terdengar, terdengar. Semuanya hanya dia bisa minta pertolongan dari yang mahal.